Halo pemirsa, bersama lagi di Michael Sanger channel yang selalu memberikan berita FC Barcelona ter-up-to-date hanya bagi anda sekalian. Nah, bagi kalian baru di channel ini, saya ucapkan salam kenal ya dan selamat menonton. Tetapi saya mau ingatkan, pastikan anda memberikan like dan subscribe atas channel ini ya. Tetapi aktifkan juga tombol notifikasinya, agar anda akan mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru selanjutnya. So, bagi kalian yang selalu hadir di channel ini, saya doakan agar anda selalu dalam keadaan sehat, diberkati dan tentu saja sukses ya. Amin. Nah, tanpa berbahasa basi lagi, inilah beberapa berita terbaru yang sudah masuk. Selamat menonton. Pasca kemenangan Barcelona atas Girona dengan skor telak 3-1, Memphis pun langsung dimintai tanggapan oleh Barcelona TV. Begini kata Memphis, Saya sangat senang akhirnya bisa mengadakan seragam ini, kata Memphis D.P.I. kepada Barca TV setelah pertandingan melawan Girona. Ada banyak energi di stadion, para penggebar luar biasa. Mereka memberi kami banyak kepercayaan diri. Awalnya itu sulit, tetapi saya benar-benar bersenang-senang hari ini. Saya selalu mencoba melihat ruang di antara lini. Saya bisa membawa banyak kreativitas, goal dan asis pula. Ia juga memberikan komentar positif bagi Griezmann karena pemain Perancis itu mempercayakan penaltinya kepada Memphis sebagai eksekutor. Griezmann adalah pemain dengan kepribadian yang hebat. Dia melakukan pergerakan hebat sebelum penalti. Dia memberi saya kepercayaan diri untuk musim mendatang ini, kata D.P.I. tentang Griezmann yang menyerahkan penaltinya kepadanya. D.P.I. mencetak gol pertamanya untuk Barca dari titik penalti dalam kemenangan Barca 3-1 atas Girona di stadion Johan Cruyff. D.P.I. masuk pada menit ke-42 setelah menggantikan Ray Manage. D.P.I. tampil apik di menit-menit akhir babak pertama dan seharusnya ia bisa mencetak lebih dari satu gol di babak kedua. Laga tersebut disaksikan secara langsung oleh lebih dari 25.000 penggemar. Dari penampilan D.P.I. tersebut lantas apakah tak human terhadap dirinya? Saya cukup puas dengan cara kami bermain, beberapa pemain kembali dari liburan, dan saya senang dengan kondisi fisik yang dimiliki para pemain. Itu adalah pertandingan yang positif, para pemain memiliki peluang. Secara umum, saya puas dengan level tim dan bagaimana mereka bermain hari ini. Saya juga puas dengan level fisik, malah pemain lawan juga cukup merepotkan, tambah Ronald Koeman. Gol kemanangan Barcelona dicatatkan oleh Gerard Pique, Ray Manage, dan gol debut untuk Memphis Depay memastikan kemanangan 3-1 untuk tim Katalan. Nah pemirsa, kita beralih ke berita transfer. Barcelona menawarkan moribak kontrak 3 tahun ditambah upah yang lebih tinggi. Barcelona telah menawarkan ilaik semoribak kontrak 3 tahun yang mengesankan ditambah kenaikan gaji begitu dia berusia 21 tahun, Mundo Deportivo melaporkan. Barcelona 50% yakin moribak akan menyetujui persyaratan baru ini dan menandatangani di atas kertas. Pembicaraan dengan perwakilan anak muda itu diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa minggu mendatang. Perpanjangan kontrak pemain berusia 18 tahun itu menemui jalan buntu dengan tim-tim di Liga Primer dan bahkan Real Madrid dikatakan tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya. Lionel Messi dan Luis Suarez bersama memberikan tekanan pada Barcelona untuk mengontrak Filipe Fortinho di tahun 2018 silam menurut Sport. Klub menandatangani gandang Brazil itu dengan harga 135 juta euro. Meskipun ada keraguan tentang pemain tersebut, Filip telah berjuang untuk memantapkan dirinya di klub sejak saat itu pula. Berita selanjutnya, dalam situs tribuna diperlihatkan foto para maestro Belanda Barca berpose bersama Pasca melawan Girona. Setelah kemenangan 3-1 Barcelona melawan Girona, Franky de Jong dan Memphis Depay berfoto. Foto ini menjadi sangat berharga karena itu adalah pertama kalinya rekan setim Belanda bermain bersama di Level Club. Berita selanjutnya, Mkhitaryan dari Roma menyebutkan dua alasan sederhana mengapa Jorginho dan Messi layak mendapatkan Ballon d'Or pada tahun 2021. Saya akan memberikan Ballon d'Or kepada Jorginho karena dia memenangkan Liga Champions dan Euro atau kepada Lionel Messi karena dia memenangkan Copa Amerika bersama Argentina untuk pertama kalinya dalam 28 tahun. Kata gelandang AS Roma Hendrik Mkhitaryan dalam sebuah wawancara dengan Sky Italia. Jika Mkhitaryan berpendapat demikian, bagaimana dengan pendapat Anda pemirsa? Namun Lionel Messi tampaknya memiliki peluang yang lebih besar daripada Jorginho untuk memenangkan penghargaan ini karena Bandar melihatnya sebagai favorit untuk memenangkan Ballon d'Or 2021. Nah pemirsa, demikianlah berita FC Baros Polona hari ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada berita-berita selanjutnya. Selanjutnya, Fiz Kabarka